Halo semuanya, perkenalkan nama gue Ezio Oh bukan, maksud gue Kosa Pachi Nah, halo semuanya, balik lagi bareng gue Kosa Pachi Nah, sebenernya gue pengen bikin video tentang anime review season ini Cuman karena hari ini ada drama yang lebih penting Jadi gue bakal ngebahas tentang Ini ya, masalah drama sekarang yang lagi rame adalah Masalah OST Kimetsu no Yaiba Yang baru keluar Blu-ray-nya besertakan OST-nya Sudah ada masalah ya Yang katanya mengandung suara dari suara suci agama tertentu ya Nah, hal ini kalau kalian tahu mirip dengan kejadian-kejadian yang ada pada Kejadian Oragami berapa tahun yang lalu yang mengalami hal yang sama Mungkin kalau kalian lupa atau nggak tahu lagunya sama sekali Gue setel sedikit lagunya seperti ini Oke, nah guys Mungkin kalau soal yang Noragami nggak terlalu jelas ya Kalau kalian nggak lihat tekstnya Mungkin atau kalau cocok logi atau sama gue nggak tahu, sorry banget Karena memang disini suara dari penyanyinya nggak jelas kalau Noragami Tapi sedangkan kalau Niki Metsu no Yaiba ini Sangat jelas sekali ya Nah, suaranya kayak apa Mungkin kalian bisa denger sendiri Gue puterin cuplikannya sedikit seperti ini Nah, memang jelas sekali sih kalau Niki Metsu no Yaiba ini ya Nah, hal ini mengundang berbagai protes di sosial media Seperti ini mungkin kalian bisa lihat sedikit protes dari salah satu Dari pengguna sosial media ya Banyak yang menyayangkan hal ini Karena mereka sebenarnya suka banget dengan Kimetsu no Yaiba Karena yang anime memang viral banget ya Di season kemarin Dan mereka menyayangkan hal ini gitu loh Kenapa mereka harus menggunakan salah satu dari suara suci agama mereka Untuk menggunakan OST Mungkin kita nggak bisa ngejut langsung ya Kalau pembuat lagunya mungkin nggak tahu Kalau hal ini mungkin menghina salah satu agama tertentu Jadi mungkin semoga hal ini bisa diselesaikan dengan damai ya Mungkin dicabut OST-nya atau bagaimana Seperti Noragami yang langsung disikapi dengan sangat cepat Karena katanya mengandung hal seperti itu juga Berapa tahun lalu Dia langsung mengundur Blu-ray-nya Dan mencopot OST tersebut Nah, mudah-mudahan di Kimetsu Yaiba juga dilakukan hal sama ya Karena kalau menyangka soal agama Banyak orang sangat sensitif loh Dan mungkin orang Jepang atau pembuatnya Masih belum tahu banget hal begini Jadi kalau bisa Ya, selesai dengan baik Dan jangan terlalu dibawa emosi terus lah ya Karena mungkin kita harus bisa memaafkan pengarangnya mungkin Karena dia nggak tahu Karena ya semua manusia mungkin perlu salah ya Ya, harapan kita semua ada Semua ini diselesaikan dengan baik Jangan sampai ada masalah lagi Oke, jadi mungkin sekian dulu bro Video gue kali ini Mungkin untuk membahas ini Supaya kalian tahu awareness Kalau ada masalah ini loh Dan ya, jangan sampai terpanjang emosi lagi lah Sekali lagi dari gue Dan sampai jumpa yuk Di video berikutnya Bye-bye 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 Terima kasih telah menonton